Diduga terlalu banyak menghirup asap saat membantu memadamkan kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah warga Tambora. Seorang warga tewas, korban sempat dilarikan ke puskesmas. Jenasa Aprianto, 30 tahun warga Duri Utara Tambora, Jakarta Paratis, Mayam Kandimusola, Jami Al-Mutakim, tak jauh dari rumah korban yang terbakar. Korban meninggal setelah menjalani perawatan di puskesmas. Sebelumnya korban diduga tewas akibat menghirup asap kebakaran saat memadamkan api yang menghanguskan puluhan rumah. Di alamahim itu, dia langsung bantu ke belakang ke lokasi-lokasi kebakaran, ibunya bersama saya, langsung bantu sampai kita ngurus di sekolahan, dia gak ada. Jadi dia sempat mencari ibunya, ibunya juga mencari dia, jadi saling mencari karena gelap semua. Pasca kebakaran Sabtu malam, 250 jiwa kehilangan tempat tinggal dan mengungsi di tenda pengungsian. Para korban mengaih sisa-sisa barang berharga yang mungkin masih ada di reruntuhan rumah mereka. Pemerintah setempat memastikan jumlah bantuan dan kebutuhan dasar yang diberikan kepada korban kebakaran dapat terpenuhi. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, Ainews melaporkan.